Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi. Perkenalkan nama saya Najma. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Biologi UNJ. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Baik, kita akan mulai. Bagaimana sistem saraf kita sebenarnya bekerja? Sebelumnya kita juga tahu ya, ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Namun pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Baik, sebenarnya proses kerja ataupun kerja dari sistem saraf kita itu tidak bisa dipisah. Tetap berkaitan. Baik, ini mekanisme awal ataupun sesederhananya sistem saraf kita bekerja. Baik, kita lihat pada gambar. Ini di sini diberikan stimulusnya yaitu berupa pijat. Jadi ketika ada stimulus, itu akan ditangkap oleh sistem saraf kita. Kemudian sistem sensorik itu dari sistem saraf tepi kita akan mengantarkan stimulus itu ke sistem saraf pusat kita. Kemudian di sistem saraf pusat kita akan terdapat informasi apa yang harus kita lakukan. Kemudian atau apa yang harus diberikan atau apa yang harus kita kerjakan. Kemudian dari sistem saraf pusat, informasi itu akan diteruskan atau dikeluarkan kepada sistem motorik kita yang ada di otop kita atau di rangka kita. Kemudian nanti sistem motorik kita ini yang akan bekerja. Maksudnya kalau kita ambil stimulusnya atau bagaimana kita dengan stimulusnya. Ini kita fokus ke gambar. Di sini stimulusnya yaitu pijat. Ketika pijat ini menjadi stimulus, sistem sensorik memberikan informasi ke otop. Ketika kita suka pijat ataupun kita menginginkannya, maka di sistem saraf pusat sudah ada informasi oh saya ingin atau saya mau. Kemudian sistem saraf pusat kita akan mengantarkan ke sistem motorik kita. Itu berarti ke tangan kita ya. untuk mengambil pijat dan kemudian kita makan. Ataupun perintah. Sensor pusat akan memerintahkan kepada sistem motorik kita. Apa yang harus kita lakukan. Kita akan langsung ambil, makan, atau mau cium, apa, mau cium baunya dulu atau bagaimana. Nah ini singkatnya sebenarnya tentang perjalanan sistem saraf kita bekerja. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya di sini kita akan mengenal tentang sistem saraf tepi. Apa sih sebenarnya sistem saraf tepi itu? Jadi sistem saraf tepi itu adalah sistem yang tersusun dari semua saraf yang memanjang dari otak, langsung-langsung ke belakang. Sebagian saraf tepi ada yang langsung terhubung ke otak yang disebut dengan saraf kranial. Nanti kita akan lihat pembagiannya. Ada 12 saraf kranial ini. Kemudian yang terhubung juga dengan saraf tulang belakang disebut juga dengan saraf spinal atau dikenalnya juga dengan saraf tulang belakang. Baik, ini berdasarkan perjalanan impus. Sebenarnya seperti gambar yang pertama tadi, sistem saraf tepi itu ada yang bersifat perjalanan impusnya itu yang bersifat sensorik, ada juga yang motorik. Jadi kalau yang sensorik itu berporan untuk membawa informasi dari luar, dari bagian tubuh ke sistem saraf pusat. Ini kita lihat. Jadi kalau di sini adalah stimulusnya itu air dan gelas. Jadi ketika kita, sistem sensorik kita melihat air dan gelas, kemudian kita haus atau ada air dan gelas yang disediakan, itu akan disampaikan oleh sistem sensorik ke sistem saraf pusat. Ada gelas dan air. Atau ada gelas dalam air. Ada air dalam gelas. Kemudian sistem saraf pusat kita akan diolah informasi tersebut. Kemudian setelah informasi tersebut diolah dan mendapatkan jawaban, akan diteruskan ke sistem motorik kita. Sistem motorik ini dia berporan dalam membawa informasi dari pusat ke bagian tubuh lain. Jadi dari pusat atau dari otak kita ke bagian tubuh kita atau ke rangka kita. Oke, ini ada air. Dalam gelas, saya minum. Itu yang dilakukan oleh sistem motorik. Selain itu, sistem saraf tepi itu juga dibagi menjadi dua sifat. Sifatnya ada yang secara sadar, ataupun ada juga yang secara tidak sadar. Secara yang sadar itu biasa kita sebut dengan saraf somatik. Jadi saraf somatik ini adalah pergerakan otot ini yang biasanya yang ekstrematis. Jadi ekstremitas itu maksudnya menyampaikan informasi dari kulit ke organ indera dan otot saraf pusat serta membawa respon balik ke otot untuk memberikan respon yang bersifat sukarela meskipun beberapa respon juga bisa bersifat refleks. Jadi yang somatik ini nanti kita akan bergerak secara sadar. Meskipun mungkin ada juga yang refleks terkejut dan sebagainya. Jadi saraf somatik ini bertanggung jawab dalam respon di otot rangka. Jadi kalau seandainya ada benda tajam, sakit, di kulit kita merasa terluka, sakit, kita akan menghindarinya. Itu yang terjadi dari pekerjaan sadarnya. Dengan mengangkat tangan, oh kita sadar, ini tajam dan sebagainya. Kemudian, yang kedua itu, somatik ini dia terbagi menjadi dua bagian. Jadi ada yang dia itu langsung terhubungnya dengan saraf kranial atau tadi yang percabangannya dengan otak langsung. Kemudian ada 31 pasang saraf yang spinal atau yang terhubung percabangannya dari sum-sum tulang belakang. Kemudian, bagaimana sih sifat otonom? Kita lihat sebenarnya saraf otonom ini umumnya bekerja pada organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Jadi kerja utamanya adalah mengkoordinasi aktivitas organ internal kita sehingga organ-organ tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan eksternal. Jadi sistem saraf otonom ini bekerja pada otot halus, otot kardiak, dan kalenjer-kalenjer kita. Jadi saraf otonom ini juga bekerja untuk mengontrol proses di tubuh kita tanpa perlu kita pikirkan terlebih dahulu agar dia dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi contohnya seperti kita bernafas, mencerna makanan, berperingat, itu hal-hal yang kita nggak perlu pikirkan berjalan, ataupun sistemnya itu akan berjalan. Kemudian di saraf otonom ini dia nanti akan ada yang bersifat simpatik dan parasimpatik. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Yang pertama kita bahas dulu tentang saraf somatik. Saraf somatik itu ada 12 pasang salah kranial atau yang terhubung langsung ke otak. Ini kita lihat ada 12 gambar ini, 12 pasang saraf kranial yang terhubung langsung ke otak. Ini dibagi lagi menjadi 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf campuran. Mana saja sih saraf yang sensorik? Saraf yang sensorik itu yang nomor 1, 2, dan 8. Nomor 1 itu apa sih? Ini nomor 1 ini adalah sensorinos, atau penciuman. Jadi kalau ada penciuman ada bau harum, atau bau asam, atau bau manis, ini akan di nomor 1 ini. Sensoriknya. Oke, ini ada bau enak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada sensory indra penglihatan, atau mata. Jadi kita melihat itu, itu adalah sensorik. Kemudian yang kedelapan ini ada bagian telinga. Jadi mendengar itu bagian dari sensorik saja. Kemudian yang 5 pasang saraf motorik itu yang mana saja? Itu ada nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Nanti bisa didalami lagi, dibaca lagi. Ini nomor 3 apa? Ini tentang pergerakan bola mata. Jadi makanya dia motorik, masih bergerak. Kemudian ada juga 4 pasang saraf campuran. Campurannya maksudnya sensorik dan motorik, yaitu yang nomor 7, 5, 7, 9, dan 10. Selanjutnya kita bahas tentang 31 saraf spinal. 31 saraf spinal ini juga terbagi menjadi beberapa dari letaknya. Yang pertama itu ada 8 pasang saraf leher atau cervix. Kemudian ada 12 pasang saraf thorax atau punggung. 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf nekor. Ini juga nanti bisa diperhatikan. Oh yang 8 mana, yang 12, 5, 5, 1 ini. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang saraf somatik. Selanjutnya kita akan membahas saraf yang bersifat otonom. Atau yang tadi ya, yang bekerjanya itu secara tidak sadar. Jadi yang otonom ini dia ada yang bersifat simpatik dan parasimpatik. Jadi sistem saraf simpatik itu akan aktif ketika terjadi stres dan dalam keadaan barurat. Jadi saraf simpatik ini berfungsi untuk mempersiapkan seseorang merespon sesuatu. Untuk mempersiapkan tubuh saat menghadapi stres secara tiba-tiba. Beda dengan saraf yang bersifat parasimpatik, yang parasimpatik ini biasanya mendominasi ketika tubuh sedang istirahat dan berperan dalam proses pencernaan sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi secara efisien dari makanan yang kita makan. Jadi secara umum, kerja dari saraf simpatik dan parasimpatik ini saling berlawanan satu sama lain. Kita akan lihat nanti berlawanannya bagaimana. Ini bisa dilihat ya, kalau yang simpatik memperbesar pupil mata, sementara yang parasimpatik itu pada bagian mata itu memperkecil pupil mata. Kemudian kalau yang simpatik itu yang bekerjanya secara dia itu menghambat pengeluaran air liur, sementara yang parasimpatik memicu pengeluaran air liur. Kalau yang simpatik itu dia mempercepat tetap jantung, karena dia untuk kerja yang darurat, yang ibaratnya ada tekanan stres, kemudian kalau yang parasimpatik memperlambat tetap jantung, karena pada saat istirahat begitu. Jadi demikian untuk pembahasan sistem saraf tepi, sedikit berbagi pengetahuan, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon diberikan masukan. Jadi sistem saraf kita itu ternyata sudah bekerja sebagaimana luar biasa secara tidak langsung. Maksudnya sistem otonom kita saja itu ada yang menyeimbangkan. Satu berperan sebagai apa, yang lain berperan sebagai apa. Jadi seimbang. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, karena kita telah diciptakan dengan sangat-sangat sempurna. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.